Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading Kali ini tuh temanya siapa Yang menganggap kamu itu Orang bintang di mata mereka Yang bagi mereka itu Kamu tuh hot Attractive, menarik Terus kayak Dia itu selalu memperhatikan kamu Jadi nanti aku akan tarik Energinya berapa banyak Yang memandang kamu seperti Bintang, lalu Siapanya dan kenapa Oke Ada tiga bintang disini Ada bintang yang pink, biru, hijau Nomor satu Nomor dua, nomor tiga Pilihlah dengan intuisi Jadi selagi kamu memilih Aku harus menjelaskan bahwa Ini adalah larger reading Jadi energinya bisa rasa dan bisa tidak Dan energinya pas versa Saat aku membacakan percintaan Misalnya ini energi kamu yang bisa aku tarik Atau energi dia Jadi Kamu harus bijaklah mengambil keputusan Apalagi selama nonton video ini Oke Lalu Aku ingin menjelaskan Kalau energi kalau aktif itu Misalnya Oh ini energi aku nih yang ketarik Berarti ada message disitu Jadi Kamu harus bisa Gimana cara menyaring message-nya Pesannya untuk diaplikasikan Kedalam kehidupan kamu Oke Kalau kalian yang baru di channel aku Hai Jadi ada tiga pilihan Kalau di aku Biasanya ada tiga pilihan Gunakan intuisi saya memilih Kamu bisa Pause videonya Kalau misalnya ingin Waktu lebih lagi Dalam memilih Oke Aku akan mulai dari nomor satu Yang pink Dulu Pilih bintang pink Ada new love A new person has their romantic feelings Jadi kemungkinan orang baru Yang hadir dalam hidup kamu Menganggap kamu sebagai seorang bintang Dia tuh menganggap kamu tuh Sangat attractive Hot Menarik Unrequited love There is not enough attraction Attraction or chemistry To keep this rose and zip going Ada satu lagi Yang kemungkinan memang kamu tidak Bagi kamu tidak menarik Jadi hanya dia merasakan itu Ada Lady Portia Define order Do what you feel is right An important lesson is unfolding Kalau ini message-nya nanti aku akan Tarik dari Keseluruhan Oke ini Jelas gak Aku harus ganti Oke Better Other the world Ada two of ones Ada yang dari jarak jauh Lihatnya And I don't remember Aku melihatnya ada dua orang Yang strong disini Yang satu memang tidak menunjukkan Kalau dia suka sama kamu Tidak menunjukkan Bahwa dia tertarik sama kamu Yang satu lagi itu Kayak Memang kamu mungkin kenalnya Lewat sosial media Atau lewat Online Karena disini ada Twelve of ones Sama the world Jadi memang di luar Dari kehidupan Dan lingkungan kehidupan kamu Gitu Dan aku melihatnya itu Orangnya Atau disini aja Tah Aku melihatnya orangnya juga Yang satu itu Yang gak memperlihatkan Kalau dia suka sama kamu Itu Orang yang banyak bakalan Memberikan kamu Pelajaran hidup sih Karena disini kan ada The Hermit Sama Lady Portia ini Itu kayak Divine Order Sebenernya dia udah kayak Apa ya Punya keinginan besar Untuk membantu kamu Menata hidup kamu Jadi kayak Tapi gak langsung Kayak Eh kamu mesti kesini Kamu mesti kesitu Enggak Cuman dia kayak Ngasih hintsnya Itu tipis-tipis Jadi dia ngasih Petunjuknya Untuk Kehidupan kamu Itu dikit-dikit Tipis-tipis Kayak Nanti dia mention apa Atau dia lagi Ngomong sama kamu Tentang apa Terus ada Pesan-pesan Yang memang kayak Nancap Dan Kayak Kena hati kamu banget deh Nah itu Jadi ada dua yang strong ya Yang satu Memang kamu tidak terlalu Tertarik sama orang ini Dan yang satu Memang orang baru Gitu Aku Ngerasa Disini juga Dua-duanya baik Dua-duanya tuh Tapi Kayak Yang satu Lebih seperti Banyak Judging kamu juga sih Yang satu lagi Kayak Emang Want to protect yourself Kayak Membantu kamu banget Dan melindungi kamu Banget gitu Aha And then Yang satu tuh Kan Kayak Siapa yang menganggap Kamu seorang bintang ya Yang satu itu Bener-bener Yang si Yang gak memperlihatkan Kalau dia suka banget Sama kamu ini Ya itu Menganggapnya Kayak Apa ya Gak perlu Kamu tahu Yang penting Dia ngejagain kamu Dan dia Dia ngeanggap kamu Memang sebagai Seorang bintang Menganggap kamu Sebagai seseorang Yang berharga Bagi dia Jadi dia Gak pamreh Itu loh Oke Aku bakal Tarik Tentang Kan How many Ada dua Sekarang tentang Oh Oh Aku bakal Tarik tentang Yang Dermit dulu Siapa Kalau Dermit Kayak orang yang bijak Kalian bisa Jalan sama Virgo Sama Aries Leos Agitarius Atau Sama Libra Capricorn Aquarius Cek Cek Samurizing Satu Satu ini Yang Cedar Hermit Dia mencintai Kamu Terus Banget Ini bisa Older Than You Umurnya Lebih Terus Daripada Kamu Cuman Kalau ada Five of swords Bener-bener Yang diliatin Ke kamu Bener-bener Gak Kelih Suka Gak 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 Care-care-nya Sama 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 Gak Ada Kelihatan Kayak Manis-manis Yang Gak Ada Paling Ngejengkel Ini Ya Orangnya Cuman Dia Anggap Kamu Berharga Banget Mau Kamu Ngapain Jungkir-balik Jungkir-balik Gimana Gimana Pun Tetap Aja Dia Bakalan Give you Something Important Karena Dia Kalau Dia Ngasih Hati Yang Dermit Dermit Tertutup Kalau Dia Terbuka Dan Memberikan Hatinya Berarti Kamu Udah Paling Prioritas Banget Dalam Hidup Dia Cuman Kalau Misalnya Ada Si Five Of Swords Ini Kamu Harus Bisa Lebih Pinter Lagi Lihat Kode Dari Dia Kode Mungkin Bukan Kode Secara Harafiah Jadi Kayak Gini Pake Feeling Kamu Orang Attract Orang Suka Sama Aku Tapi Gak Memperlihatkan Kayak Gitu Kadang Kalau Death Dia Ngomong Suka Nusuk Juga Kadang But Kalau Death Juga Dingin Dilihatnya Di luarnya Dingin Tapi Sebenarnya Enggak Sebenarnya Dia tuh Bener-bener Nanggap Kamu tuh Kayak Apa ya Dia sangat Bersyukur Ketemu kamu Karena bagi dia Kamu bintang kan Dia kayak Udah Dia Sudah Melakukan Perjalanan panjang Dalam hidup ini Dan Akhirnya Menemukan Kehangatan Di kamu Menemukan Kayak Reward Dalam perjalanan panjangnya Itu kamu Dia ngapain Kayak gitu Sebelum Satu lagi Siapa Spirit Guide Angel Elephant Power Light Kadang Yang Sosami The Other Person Things Don't As A Star Kalau yang ini Lumayan Agak Masih Mencari Tentang Cinta Kaya Night of Cups Tapi Belum Keberanian Untuk Bener-bener Settle down Ya Karena Dia Masih banyak Yang harus Dia fokusin Dalam hidup Karir Jadi Secara Basic Dia sangat Attractive Cuman Kalau Night of Cups Masih Ayo Kemana Aku akan Berlabuh Kemana Aku harus Memberikan Cups Aku Kalau ini Kan Udah Fiks Dia Bakalan Ngasih Cups Dia Ke Kamu Tapi Kalau ini Kan Belum Pasti Jadi Ada Dua Yang Satu Lagi Memang Orang Yang Pasti Tapi Memang Tidak Terlihat Seperti Mencintai Dan Menyayangi Karena Dingin Banget Karena Cold Banget Karena Annoying Banget Yang Satu Lagi Udah Dari Segi Fisik Sesuai Sama Kamu Kamu Juga Suka Sama Dia Cuman Dia Masih Belum Tentu Buat Menaruh Siapa Siapa Gitu Karena Chariot Juga Dia Masih Dalam Perjalanan Soalnya Enggak Ini Kan Perjalanan Sudah Perjalanan Ke ending Terus Akhirnya Dia Didaratkan Memberikan Cintanya Ke kamu Memberikan Apa yang Dia punya Untuk Seseorang Tapi Kalau Ini kan Masih Dalam Perjalanan Belum Ada Muaranya Belum Ada Perlabuhannya Kemana Perlabuhan Lalu Aku akan Tarik Why Why This person In love With them Tell me About This Hermit Person Why This Person See The massive star Karena Rasa Kamu mengisi Hari-harinya Dia Kamu mengisi Perasaan Dia Kamu mengisi Kekosongannya Dia Jadi Dia punya Cups Cupsnya Empty Cupsnya Kosong Kamu hadir Dalam Hatinya Dia Kamu mengisi Segalanya Dan Kenapa Karena Kamu adalah Satu Sampai Dalam Hatinya Dia Yang Satu Love Oh My God Aku Ngiri Oke Ini Dilingkup Pertemanan Kak Karena Ada Supportive Friends Role-nya Dia Dalam Hidup Kamu Supportive Friends Jadi Temennya Sangat Support Dan Dia yang Sering Bantu Kamu Untuk Moving On Kamu Galau-galau Percintaan Corat Ke dia Terus Kamu Dibantu Moving On Ini dia Karena Punya Pendirian Yang Sangat Kuat See This Hermit Semuanya Mega Wands Jadi Pendiriannya Dia Kuat Iman Dia Kuat Dia Tau Kemana Arahnya Dan Dia Ngeliat Kamu Kayak Bintang Dilentaranya Dia Jadi Dia Dulu Dalam Kegelapan Dia Punya Lentara Tapi Nggak Punya Bahan Bakar Dia Punya Lentara Tapi Nggak Punya Cahayanya Terus Kalau Masuk Dalam Hidup Dia Kamu Bagaikan Cahayanya Dia Dilentara Jadi Perjalanannya Pun Semakin Pasti Kedepannya Gara Gara Kamu Aduh Aku Jadi Melo Dia Cinta Yang Ini Yang Mau Energinya Virgo Paling Strong Karena Dua Kali Other Hermit Keluar Dan Dia Seorang Introvert Yang Namanya Other Hermit Pasti Seorang Petapa Jadi Kadang Kadang Dia Tertutup Kadang Terbuka Kadang Kadang Dia Memang Tiba Tiba Kenapa Karena Memang Sifatnya Dia Seperti Itu Dan Kalau Misalnya Death Kalian Juga Bisa Dulu Sama Scorpio Tapi Disini Aku Ngeliatnya Karena Ada Banyak Water Juga Kalian Juga Bisa Dulu Sama Energia Ada Water Yang Bisa Scorpio Cancer Jadi Orangnya Memang Di luar Ini Dingin Tapi Kalau Perasa Kalau Masalah Cinta Cinta Banget Bangetan Gitu Karena Ada Ace Of Cups Sama Two Of Cups Dan Queen Of Cups Kalau Kamu Seorang Feminine Kamu Bakalan Dianggap Dia Sebagai The Queen Of This Person Heart Jadi Udah Ini Levelan Hati Udah Paling Tinggi Paling Puncak Gitu Jadi Kamu Kenapa Orang Ini Tau Ngerasa Kamu Kenapa Orang Ini Bisa Kayak Tiba Tiba Nolpon Kamu Tiba Tiba Kayak Ngecekin Kamu Kadang Kadang Memang Tidak Secara Langsung Ngecek Kamu Tapi Dia Kayak Udah Paham Oke There Something Wrong Dia Tinggal Berdoa Gitu Oke Kalau Kenapanya Karena Memang Punya Perasaan Sama Kamu Karena Rasanya Yang Aku Bilang Tadi Kamu Dianggap Sebagai Cahaya Di Perjalanannya Dia Yang Gulap Ini Mantep Kata Katanya Terus Sudah Gitu Dia Ngerasa Sekelilingnya Juga Memberikan Jadi Saat Ada Kamu Impactnya Juga Sekelilingnya Dia Juga Bahagia Kenapanya Kayak Itu Kalau Yang Ini Kenapa Kalau Yang The Other Person Chariot Kalian Juga Bisa Dilling Sama Cancer Yang Satu Lagi Berapa Berapa Aquarius Ten Of Pentacles Why Karena Kamu Dianggap Sebagai Seorang Mysterious Mysterious Dan Full of Secrets Kenapanya Karena Dia Kan Suka Sama Sesuatu Hal Yang Ingin Dikejar Jadi Kayak Kalau Kamu Gini Dia Itu Sukanya Mengejar Sesuatu Bagi Dia Kamu Itu Susah Didapat Susah Dikejar Karena Susah Artinya Bisa Secara Tarefiah Dikejar Dalam Arti Mengejar Cinta Atau Misalnya Memang Susah Terbukanya Kamunya Susah Open up Sama Dia Jadi Kenapanya Karena Kamu Tertutup Dan Penuh Rahasia Bagi 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 Gitu Oke Aku Bakal Tarik Dari Obek Obek Is Back Ada Ininya Aku Udah Masukin Dan Aku Lupa Cara Shuffle Gimana Kita Dulu Oke Tiga Unique Salah Satu Alasan Kenapa Orang Orang Ini Unique Kamu Karena Dari Kamu Unique Ada Priorities Yang Aku Bilang Yang Itu Anggap Kamu Prioritas Sun Love Sun Jadi Nanti Salah Aku Dari Orang Ini Bakalan Emang Manju Bentar Lagi Aku Bakalan Tarik Dari Secrets Ada The Moon Ada The Birds Ada Komunikasi Ada The Star Ada Oke Ada Satu Yang Memang Kalau Tidak Bisa Sejalan Atau Tidak Bisa Ketemu Dan Kamu Anggap Ini Kayak Banyak Halangannya Crossing Kamu Jangan Dipaksain Karena Harus Kalau Yang Namanya Cinta Yang Namanya Ralsonship Harus Flowing Energinya Ngeliat Jadi Jangan Harus Jangan Banyak Memaksakan Akan Sesuatu Gitu Kalau The Moon Itu Pasti Tentang Secret Jadi Kalau Ada Secret Sama Ada Halangan Gini Kamu Tidak Harus Tahu Sesuatunya Tentang Yang Rahasia Rahasia Karena Rahasia Ada yang Harus Jadi Rahasia Rahasia Ada yang Terbuka Terbuka Nanti Tapi Kalau Misalnya Memang Kamu Gergetan Kayak Pengen Kepo Pengen Pengen Tahu Banget Banget Itu Malah Akan Merusak Perjalanan Yang diberikan Sama Yang di atas Sama Lama semesta Jadi Akan Merusak Energia Lama semesta Juga Jadi Kamu Udah Jalannya Terus Kamu Kayak Terbuka The bird Itu Pasti Tentang Learning Sesuatu Dari Seseorang Dan Ini Juga Tentang Komunikasi Jadi Ada Sesuatu Yang Bisa Kamu Pelajari Tentang Si Rahasia Ini Dari Orang Orang Yang Memberikan Kamu Banyak Komunikasi Gitu Oke Kalau Dan Sama Sama Harapan Oke Aku Baka Gak Dari Ada Angka 12 Ada Mercury Sama Ada Libra Libra Bisa Jadi Tentang Kasih Imbangan Karena Libra Kan Bawa Scale Jadi Harus Bisa Menyimbangkan Logic Dan Hati Kamu Sama Mata Kamu Aja Jangan Semuanya Dari Material Things Jadi Harus Seimbang Hati Pikiran Intuisi Sekalanya Harus Seimbang Kalian Juga Bisa Jangan Sama Libra Terus Cek Mercury Sign Dan Angka 12 Bisa Jadi Yang Signifikan Untuk Kamu Oke Aku Rasa Cukup Sampai Disini Pesan Aku Semoga Ini Dampat Membantu Tapi Enggak Aku Mau Lebih Lagi Give a Message For Them Message For People Pick Number One Or The Pink Star Queen Of Swords Ada Six Of Pentacles Five Of Cups Some Of The World Saran Saran Buat Kamu Harus Berani Use Your Logic Terus Juga Jangan Terlalu Melihat Masa Lalu Jangan Terlalu Untuk Menjalani Kehidupan Masa Depan Kita Kan Hidupan Present Moment Sekarang Masa Depan Jangan Terlalu Melihat Apa Yang Terjadi Di Belakang Kemarin Jadi The World Juga Tentang Keluarnya Zona Zaman Proteksi Diri Sendiri Dengan Spiritual Sama Knowledge Kamu Dan Ini Lebih Seperti Kamu Itu Harus Bisa Banyak Menjalin Kayak Kayak Rantai Kayak Menjalin Banyak Koneksi Itu Loh Disananya Gitu Oke Aku Rasanya Jukup Sampai Disini Terima kasih Bye Kalau Kalian Suka Kalian Sable Like Comment Dan Subscribe Kalau Kalian Mau Request Tentang Aku Harus Buat Apa Disan Request Di Bawah Oke Bye Halo Semuanya Untuk Yang Pilih The Blue Star Jadi Aku Ntar Dari Oracle Card Engagement Your Love Life Is Ascending To Higher Level Of Commitment Nanti Kamu Akan Mendapatkan Commitment Yang Kami Ihinkan The Scope The One You've Already Met Romantic Partner Is Sick Jadi Memang Sudah Kenal Siapanya Orangnya Terus Ada Lady Venus Download And Understanding Truth Being Revealed Deep Insight Are Coming From Heaven And Astral Real Jadi Beberapa Dari Kalian Memimpikan Orang Ini Datang Kemimpi Ada Ace Of Pentacles Ada Two Cups Sama Ada Five Of Wands Kalau Five Of Wands Berarti Dilingkup Pertemanan Seseorang Yang memiliki Kesamaan Sama Kamu Sharing The Same Thoughts Punya Pendirian Yang Sama Kalau Wands Wands Sama Wands Jadi Beberapa Dari Kalian Juga Ada Yang Cek Cok Sama Orang Ini Cek Cok Jadi Siapa Yang Menganggap Kamu I Just Want To Know How Many Persen Tiga Kemungkinan Tiga Tapi Yang Sejauh Aku Ngeliatnya Satu Orang Benar Benar Anggap Kamu Attractive Hot Berharga Ini Mah Dilingkup Pekerjaan Jadi Ada Yang Memang Satu Tempat Kuliah Atau Sekolah Pekerjaan Lingkup Pertemanan Jadi Ada Kesamaan Disitu Dan Sering Ketemu Kamu Sama Dia But You Sharing The Same Cups Ada Two Cups Sering Dua Kamu Merasakan Yang Sama Orang Ini Memang Satu Satunya Untuk Kamu Bukan Satu Satunya Dalam Arti Jodoh Bukan Dalam Arti Cuma Ada Satu Di Dunia Ini Jodoh Jadi Seseorang Mereka Mereka Kalo Misalnya Aku Kalo Kalo Punya Pasangan Aku Pasangan Gini Ini Orangnya Ada Engagement your love life is ending to higher level of commitment soon, ini bakalan terjalin sebuah commitment yang lebih sih gitu, jadi about who is this person and how my ini aku ngeliatnya tiga tapi yang strong satu yang strong adalah yang memang mempunyai pekerjaan yang sama karena ada ada pentacles juga jadi tempat untuk meraih pentacles kamu sama dia sama gitu, but let's see who is this person spirit, god, angel of unpower, light, god, and goddesses let's just read a person might just have them speak the truth tell me about who is the person that think that they're the star the person king said the king of cups the the empress sama the king of cups ini kamu juga ngerasian hal yang sama sama orang ini kamu juga suka ten of one the handman the tower sama two of swords jadi aku bisa ngambilnya sih dua ya dua, tiga yang satu yang satu sangat pasif orangnya kayak yang gak tau mau apa yang satu lagi punya beban hidup yang besar punya tanggung jawab yang besar yang satu lagi seseorang yang kamu suka juga oke aku bakalan tarik energinya yang suka sama kamu nih yang kamu juga suka dia itu bisa mengontrol perasaannya dia jadi ekspektasinya bisa dia atur jadi dia gak orangnya gak gampang sakit hati orangnya gak gampang punya tower moment dalam hidupnya dia jadi karena dia sebenarnya emosionalnya stabil jadi kayak dia kan karena pake logika juga ya jadi dia bisa saat dia merasakan sesuatu dia bisa melogikakan oh gak nih nanti gini-gini gitu jadi bisa kontrol emosinya dia itu kalian bisa bilang sama energi Pisces Scorpio Cancer tapi ada juga yang bilang sama Taurus orang yang punya tanggung jawab besar tapi orangnya punya banyak abundance punya banyak fortune punya banyak rezeki tapi ini sepertinya punya koneksi juga jadi dua-duanya kenal ya kamu sama ini si yang kamu suka punya juga koneksi sama yang si energi Taurus itu yang punya banyak abundance jadi nah yang satu lagi lebih seperti kamu sama dia ada cek-cok tentang sesuatu atau misalnya ada ketidak jalannya tidak kayak crossing gitu kan ini ada swords dua kayak gini jadi ada sedikit ketidak sepaham kamu sama dia gak sepaham itu yang mengakibatkan tolormon jadi ada tiga yang strong yang conflict yang kamu punya perasaan juga sama memang naman yang ada ngasih kejamanan gitu oke kalau misalnya yang conflict ini kayak dia orangnya pasif-pasif aja sih sebenarnya cuman banyak enlightenment dalam kepalanya dia mungkin saat dia ngomong sama kamu punya kejelasan yang tadinya dia bingung dia aja jelas cuman kalau misalnya ini lebih seperti jalannya sama kamu kamu dia juga merubah cara pandang kamu sih gitu yang tadinya ketutup matanya akhirnya terbuka terus udah gitu ada sebenarnya agak ini sih sama yang satu ini dari luar memang kayak ada jelas sama kamu tapi yang twisted adalah keceh argumen itu atau misalnya ada ketidak pas tidak sepahaman itu itu yang membuat dia suka sama kamu jadi dia kayak suka sama drama orangnya oke aku akan tarik sentang wah wah Y Pertama ada yang menganggap kamu atraktif secara visual Tapi kalau ini lebih seperti Karena perhatian Karena nyaman Oh Yang satu lagi ada dari masa lalu Kalau kenapa Dari semua orang ini Yang menganggap kamu memang seseorang yang bisa memberikan kenyamanan Dan mereka melihat kamu Kayak emang atraktif saja You have Kamu punya secara spiritual Kamu Kayak Ada knowledgenya Jadi ada pemahaman spiritualnya Itu yang membuat mereka tertarik Terus kayak Kalau six of cups itu kayak gini Care-nya itu Mereka care sama kamu Karena memang pengen ngerasain Energi nostalgia itu Kayak pengen ngerasain Momen-momen dimana Kayak aduh Kayaknya aku pernah ngerasain ini sebelumnya Kayak gitu Happiness sih Cuman kalau misalnya ada Pertama Yang ini Yang Cekcok Atau misalnya ada yang tidak sepaham Sama kamu Satu paham Sama kamu Yang memang tidak Kamu nganggepnya juga Kayak ada A little bit conflict Itu karena Yang aku bilang Dia suka drama Dia kalau ditolak Dia makin suka Terus kalau Yang satu lagi Seperti kayak Kamu itu punya knowledge Punya banyak pemahaman hidup Punya banyak Punya banyak Cerita lah Yang bisa diceritain Punya banyak Hal-hal yang bisa di-share Jadi Kenapa kan mereka Anggap kamu attractive Ya karena itu But Kalau the lovers Secara visual Kamu memang menarik Untuk mereka Gitu Oke Dan kalau kamu Tipenya karena care Memberikan perhatian Ini kalau makin Dia bisa Mereka tuh bisa Makin suka sama kamu Kalau misalnya kamu Kasih perhatian juga dalam Bentuknya Ada bentuknya Ada hal yang bisa Kayak Eh Aku tuh Suka Aku kan suka ramen Misalnya Terus aku Kesini nih Beli ramen Aku juga beli kamu Kayak gitu Cantahnya kayak gitu Oke Aku bakal menarik Dari Ubek Ubeknya terisi lagi Ubek is back Dan aku lupa Tau Saya rosak Gimana Kebanyakan Sebal Oke Ada jangkar Oke Ada yang ngerasa Kalau kamu itu Kayak Jangkarnya dia Yang Apa ya Dia itu bisa settle Cuma sama kamu Bisa Bisa bener-bener Ngemikirin hal yang serius Ke masa depan Gara-gara kamu Ada strong Karena kamu juga Kuat Mereka Nanggapnya Kalau kamu ini Seseorang yang kuat Makanya Bisa Bikin mereka Settle down Jadi Around Around itu Berarti solid Secara Keseluruhan Dari segi fisik Dari segi mental Dari segi pemahaman Dari segi Spiritual Kamu tuh solid Gitu Kayak Kayak batu Nah Kamu tuh kayak batu Dari segi fisik Kemungkinan Orang ini Aku bakal Ntar Fisiknya Kayak gimana Ini yang tinggi Alive Oke Kalau alive Ini koneksinya Yang sama Juga perasaannya Sama kamu Kamu sama dia Sama-sama ngerasa Kayak happy Sama-sama ngerasa Kayak Kamu tuh casannya dia Dia casan kamu Kan ada tuh yang kayak gitu Kalau gak ketemu Kayaknya capek banget Kayak kalau gak ketemu Kamu gak ngerasa Alive Gak ngerasa hidup aja Ada water Jadi Ada yang Strong di water sign ya Pisces for pill cancer Let's see message About This connection Message for people Who pick The blue star Ada Four of ones Jangan terlalu Overthinking Minirihnya Yang ini aja Memang yang sepahaman Ya memang Mempunyai Kayak sharing the same cup Dia punya Fondasi Yang sama-sama Kamu Kayak ini ada Dua ones Di sini Dua ones Di sini Ini yang mempersatukan Kalian berdua Jadi ya Memang punya kepastian Dan four of swords Ada yang harus Pemahaman itu Cara pandang itu Ada yang memang sesuai Ada yang tidak Ada yang harus digantungkan Harus ada yang dipegang Sampai Kamu tua Sebagai prinsip Gitu Ini sarannya But I'm going to take Yang Secara fisik Kayak gimana Oke Ada yang secara Finansialnya bagus Banget Oke Ini ada yang Suka kayak Poin kamu But ini lagi Kayak There's a lot of birds Oke Kalau Secara intuisi Orang ini juga kuat Cuman kalau ada birds Birds di sini Kamu harus Aware Kalau ada Pertanda dari alam semesta Untuk si the one ini Kamu kalau sama dia You can see bird Kamu kayak ngeliat Bener-bener Literally Ada burung Terus ada kicauan burung I don't know why But there's a bird Karena birds about communication Kayak alam semesta Komunikasi ke kamu Kalau Eh ini the one ini Aku akan tarik Dari the ones See Ada birds Another birds Jadi ini kayak Kalau ada The high prices Ini bisa aja Energi aku Yang memberikan pesan Cuman berarti Ini pesannya Out of context Yang aku bilang Ada birds Ada burung Saat kamu Ketemu sama The one kamu Kayak kamu Mau nyari tau nih Siapa the one ya Secrets dari Acu Secrets dari aku Jadi ada Men around Nonton Fertility Dan strength Jadi secara fisik Orangnya kuat Tinggi Bisa tingginya Sama kayak kamu Atau lebih tinggi Daripada kamu Atau kamu Lebih tinggi Daripada dia Pokoknya ada Ada Sesuatu yang Oke Sobret Oh Oh Iya Dari segi fisik Ada yang tinggi Cuman kalo Tall sama Sama Arrow Is about Growth Karena ini ada Strength Sesuatu yang Tumbuh Dan ini Pasti YNL Oke Kalo misalnya Ada the moon Dua kali Aware sama Mimpi Karena Ini Juga tentang Ada Inner thoughts Sedalam Bawah sadar Yang ngasih tau Ngasih Ngasih Message Itu juga Tentang Magical things Kan Kadang Kayak kamu lagi ngobrol Sama seseorang Terus tiba-tiba Ada burung yang berkicau Atau burung yang Kayak hinggap Di sekilin kamu Itu kayak Pesan buat Lama semesta Kalo Mereka Kayak Menyetujui itu Gitu Karena ada Birds Dan lainnya juga About komunikasi Karena komunikasi Alam semesta Kan Kadang Tidak Bisa Bener-bener Kita pahami Kadang Ya gitu Kadang Dari perantara Perantaranya Bisa dari Animal Dari Weather Dari Weather tuh Dari cuaca Oh my god Terus Ini juga tentang New beginning Seperti Coba Kalo ngobrol Sama orang Sama pasangan Sama siapapun sih Sama yang Kamu anggap Gebetan Juga Kayak casual Friends aja Jadi gak ada Beban Oke Aku bakalan Tarik Jadi Angka Sebelas Bisa Oh Mamai Angka Sebelas Bisa signifikan Buat kamu Ini Cancer Kalo ini Tentang Mercury Jadi di Chart Mercury Ada Cancer But Oke Ada yang Dulu Sama Cancer Angka Sebelas But There's A high Prices 2 2 2 2 2 2 Kalau kamu Mau benar-benar Sama The one Kamu Ini sih Saran dari aku Harus Lebih aware Sama Yang realita Apa Ekspektasi Apa Kayak Kamu Memberikan 10 Dia Memberikan 10 Itu pesan Dari aku Jadi Harus Punya Kesamaan Harus Sama-sama Memberikan Attention Kamu Sama Dia Kayak Tektok Kayak Kamu Kamu Ngasih 2 Baris Chat Dia Juga Ngasih 2 Baris Chat Simple Kayak Itu Contoh Bisa Di Aplikasikan Secara Metaphor Jadi Kamu 10 Dia 10 Baru Bisa Benar-benar Membangun Kestabilan Oke Aku Rasa Cukup Sampai Di Sampai Semoga Dapat Bantu Kalo Kalian Suka Kalian Sele Comment And Subscribe Kalo Misalnya Kalian Mau Ngasih Saran Buat Next Video Apa Kalian Bisa Comment Di Bawah See you See you Next Reading Bye Halo Semuanya Nanti Aku Bukan Tarik Dari Oracle Card Lalu Oke Berapanya Make The Average Red Love Is Worth Taking A Step You Got It To Take Keep An Open Mind Your Soul Mind My Diver From Your Soul Type And Expectation Pertama Gini Orangnya Banyak Effort Untuk Kamu Mungkin Kayak Ngejar Ngejar Tapi Kamu Kayak Aduh Ini Gak Sesuai Sama Tipe Aku Kayak Ya Gitu Soul Mind Kamu Memang Kadang Tidak Sesuai Sama Tipe Yang Kamu Punya Tidak Sesuai Sama Ekspektasi Tapi Itu Bisa Memberikan Kamu Kebahagiaan Lalu The Green Tara Super Protection Your Are Protected Gods Are Courts Are Being Cuts Move Beyond Limitation And Trust Percaya Saja Sama Situasinya Karena Karmanya Sudah Diputus Putus Jadi Kecuali Kamu Kayak Aku Mau Yang Itu Yang Aku Mau Misalnya Kayak Gitu Ya Itu Akan Muter Lagi Karmanya Jadi Yang Harusnya Itu Diputus Si Karma Buruk Kamu Diputus Sudah Oke Kamu Harus Menjalan Kebahagiaan Sekarang Tapi Malah Kamu Milihnya Yang Bukan Bahagia Ya Itu Di Tangan Kamu Sendiri Gitu Ada The Lovers Kalian Bisa Diling Sama Gemini Nine Of Cups Kalian Bisa Diling Sama Energy Water Physis Scorpio Cancer Atau Memang Kamu Diling Sama Chaurus Jadi Aku Melihatnya Gini Kalau Oke Aku Melihatnya Strong Satu Orang Ya Karena Kayak Dia Strong Banget Energia Proletas Banget Disini Kalau Empress Kalian Bisa Jalan Sama Seseorang Dengan Energi Yang Memberikan Kenyamanan Motherly Kayak Kamu Dianggap Kayak Anak Jadi Norturing Banget Kayak Norturing Kayak Kamu Ngemong Kamu Mau Apa Mau Apa Diperhatiin Sama Orang Ini Dan Iya Kalau Misalnya Kamu Adalah Masculin Orang Yang Lampu Bintang Adalah Yaudah Ini Udah Paling Mentok Paling Tinggi Banget Levelnya Jadi Kamu Udah Nggak Bisa Menemukan Orang Yang Apa Namanya Se 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 Wow Dia So Wow Dan Kalau The Nine of Cups Kalau Misalnya Siapa ya The Nine of Cups Itu Dia punya Ini Energi Maskulin Dia tuh Kayak Punya Banyak Perjalanan Cinta Dalam Media Dan Itu Dia Cokok Proud Sama Apa Yang Di Masa Alunya Dia Jadi Nggak Ada Penyesalan Di Masa Alu Cuman Dia Juga Lalu Disini Ada Aku Ngeliatnya Kalau The Lovers Jadi Secara Fisik Sangat Atractive Ya Karena Secara Visual Juga Bagus Cuman Karena Visual Bagus Jadi Visual Itu Penampilan Yang Menarik Makanya Dia Punya Banyak Yang Ngedeket Banyak Pengalaman Cintanya Oke Aku Bukan Ngerik How Many Person The Thing People Pick Number Three Is The Star How Many Yang Strong Itu Satu Beneran Satu Ace Of Sword Dan Dia Itu Kalian Kalau Mas 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 Temporal Sugar Daddy Bisa Ergih Ergih Bisa Lebih Tua Tapi Karena Ada Emperor Orangnya Suka Ngatur Emperor Sama Ace Of Sword Kalau Ngomong Jep Tajem Kadang Kalau The Ace Of Sword Itu Juga Bisa Orang Baru Cuman Ini Orangnya Sangat Lojek Menyeimbangi Kamu Pokoknya Kalau Kamu Nanya Siapa Seseorang Yang Menyeimbangi Kamu Orang Yang Keibuan Berarti Dia Kebapaan Kalau Orang Kebapaan Berarti Dia Keibuan Energi Menyeimbangkan Gitu Tapi Orangnya Sangat Pelindungi Jadi Berapa Orang Satu Dan Ini Strong Dan Emang Udah Nanggep Bintang Kayak Udah Nanggep Pasangan Dia juga Nanggep Mau Kemana Lagi Mau Ncari Apa Lagi Dari Depan Lantak Oke Aku Bakal Tarik Who Is This Person And Energy Pekerja Keras Punya Keseimbangan Pandang Punya Kedamaian Jiwa Jadi Karena Dia Dari Segi Pekerjaan Juga Bagus Makanya Dia Punya Apa Namanya Kedamaian Di Segi Finansial Kalau Misalnya The Eight Of Swords Sebenernya Aduh Dia Juga Suka Nggak Ya Amal Koce Ada Yang Mengikat Disitu Mengikat Si Cara Pandang Dia Sendiri Ace Of Pentacle With This Person Ini Kata-kata Dia Yang Nusuk Kadang Ada Yang Bikin Saket Ate Juga Suka Kamu Sama Ada Oke Ada Juga Yang Sneaky Banget Sneaky Itu Dalam Arti Kemungkinan Dia Tidak Apa ya Tidak Mengatakan Yang Sebenarnya Kalau Dia Mempunyai Perasaan Untuk Kamu Playful Orangnya Under The Hangman Sama The Lovers Dia Tunggu Aja Dia Juga Nunggu Ini Tunggu Tungguan Sebenarnya Kamu Sama Dia Dia Maunya Dia Maju Tapi Duh Sebel Dia Maunya Dia Yang Maju Ini Kalau Untuk Yang Kamu Sama Sekulin Dia Maunya Dia Maju Tapi Dia Ada Rasa Keterikatan Dalam Arti Keterikatannya Apakah Orang Ini Juga Mau Sama Aku Atau Tidak Jadi Dia Maju Tapi Tunggu Tunggu Ada Lampu Hijau Cuman Masalahnya Di Kamu Kamu Apa Ya Kayak Pasif Tapi Masih Lampu Hijau Kamu Tipis Tipis Jadi Dia Belum Pasti Karena Ini Ace Of Pentacles Sesuatu Yang Bisa Terlihat Jelas Oh Itu Ada Bentuknya Oh Aku Bisa Ngelihat Jelas Kalau Dia Suka Sama Aku Kayak Gitu Baru Itu Maju Kayak Ini Suka Gak Ya Suka Gak Ya Kayaknya Suka Eh Tapi Kok Gini Eh Kok Gitu Gitu Aduh Ini Maju Mundur Aku Gampas Disini Juga Kalau Kamu Nanya Kenapa Gini Orang Ini Nanggap Kamu Bintang Atractive Hot Juga Saking Hot Dia Kadang Kadang Aduh Aku Belum Bisa Untuk Bener Bener Komet Kedalam Pernikahan Tapi Aku Nggak Ngerusak Hubungan Kita Nih Kalau Misalku Maju Karena Aku Nggak Bisa Menahannya Kalau Bisa Maju Jadi Dia Menahan Dirinya Sendiri Sebenernya Agar Tidak Menjadi Buas Gitu Sudah 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 Kalau Kamu Nanya Sifatnya Sifatnya Playful Dia Sebenarnya Negatifnya Adalah Kadang Kadang Omongan Dia Itu Sebenarnya Bercanda Tapi Nusuk Nusuk Tajem Tajem Yang Akhirnya Membuat Kamu Aduh Kayaknya Enggak Cuman Kalau Ada Eight of Swords Ini Sebenarnya Sifatnya Dia Ngerasa Terikat Dan Menutup Matanya Sendiri Tentang Kayaknya Aku Ngelakuin Sesuatu Yang Salah Eh Tapi Enggak Kayak Gitu Jadi Kayak Dia Ngerasa Dia Ngelakuin Sesuatu Yang Salah Tapi Dia Dinaing Sendiri Gitu Jadi Dia Sebenarnya Enggak Ngerasa Kalah Orangnya Kan Kalau Anam Emperor Dia Tipe Orang Yang Kayak Gak Mau Tau Dia Salah Orangnya Juga Batu Banget Kepalanya Keras Kepala Terus Sudah Suka Ngatur Segala Macem Kayak Gak Dengerin Opini Orang Kalau Kalian Dengan Sama Mas Tapi Kalau Kalian Dengan Sama Feminine Yaudah Sepasif Itu Orangnya Jadi Kamu Pun Tidak Akan Melihat Kalau Dia Punya Effort Apa Apa Kamu Tapi Yang Emperance Kamu Yang Larik Kedia Kalau Kalian Dengan Feminine Cuman Karena Ada Temperance Sebenarnya Dia Menemukan Tipe-tipe Orang Yang Bisa Menemukan Kedemain Dia Sendiri The Hangman Aku Melihatnya Kalau The Hangman Sama Temperance Jadi Secara Penglihatan Ke Arah Kedepan Pun Dia Sangat Clear Dia Tahu Oh Aku Sama Dia Bang Kayak Ini Nih Gitu Dia Sama Proyeksikan Gitu Oke Aku Mau Tahu Kenapa Tell me Why Why this Person Think Them As Attractive And Think Them As Star Kenapa Karena Kamu Seperti Puzzle Yang Harus Disusut Is Is Ini Mah Dia Karena Tahu Kamu Pasangannya Dia Karena Bisa Ngeliat Kedepan Seperti Apa Kalau Ada Three Of Ones The Ace Of Cups Oke Sama The Judgment Si Dia Udah Tahu Yang About Karmic Chords Yang Disini You Are Protector Courts Are Being Cut Beyond Limitation And Trust Jadi Dia Udah Di Posisi Dimana Percaya Menggantungkan Semua Harapannya Dia Menggantungkan Dia Energi Ikhlas Kayak Di Atas Dia Percaya Sama Di Atas Jalan Seperti Apa Dan Disini Ada Judgment Dia Sudah Melihat Takdirnya Seperti Apa Jadi Kenapa Dia Udah Melihat Kamu Sebagai Pasangan Gitu Makanya Kayak Dan Dia Udah Atau Dia Punya Intuisi Yang Kuat Tentang Hal-hal Tertentu Dan Dia Kayak Sudah Punya Apa Ya Kayak Orang Kayak Bisa Baca Di Buku Dia Bakal Sapa Siapa Nah Dia Bisa Kayak Gitu Oh Oke Gitu Dan Kenapanya Karena Sebenernya Kamu Sama Dia Kamu Juga Logiknya Jalan Jadi Kayak Kalau Dia Suka Ngomong Yang Gimana Kamu Bisa Bisa Kayak Enggak Iya Aja Gitu Enggak Yang Mengikuti Peraturan Dia Mengikuti Cara Pandang Dia Aja Tapi Kamu Juga Cara Pandang Sendiri Gitu Dan Kalau The High Prisces Memang Ini Bisa Energi Aku Tapi Bisa Juga Kalau Energi Aku Yang Membacakan Bisa Juga Ini Energinya Yang Memang About Secrets Jadi Kamu Secrets Yang Harus Di Reveal Kalian Bisa Dealing Sama Aries Gemini Taurus Leo Pisces Cancer Ya Masa Gitarios Juga Tapi Kalau Cek Sunrise Kenapanya Karena Dia Juga Mengerti Soal Takdir Seperti Apa Gitu Jadi Yang Aku Bilang Dia Punya Masa Lalu Yang Experience Atau Pengalaman Cintanya Banyak Jadi Itu Udah Dikat Semua Memang Toxic Memang Kamu Juga Yang Toxic Atau Segala Macem Udah Dikat Cut Semua Tinggal Kamu Mau Yang Dikasih Sama Tuhan Yang Kayak Gini Memang Sometimes Tidak Sesuai Dengan Tipe Tapi Ini Buat Kamu Kamu Mau Kebahagiaan Atau Kamu Mau Mengulangi Yang Masa Lu Gitu Oke By the way Aku Mau Kasih Kabar Ke Kalian Bahwa Ubek Kembali Ubek Is Back Dan Aku Jadi Agak Tiga Anjah Be Be Careful What You Wish For Hati 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 Sama Apa Yang Kamu Minta Ini Aduh Aku Mau Cerita Jadi Ntar Curhat Hati 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 Sama Apa Yang Kamu Utarakan Di Mulut Apa Yang Kamu Daakan Kalau Kamu Dapat Gimana Bisa Tanggungjawab Gak Gitu Forever Ini Kalau Kamu Sama Dia Ini Long Term Roll Susit Jangka Panjang Gentle Jadi Sebenarnya Gentle Sama Diri Kamu Sendiri Gak Usah Menggebu Gebu Ikutin Alurnya Aja Karena Sudah Sudah Ada Takdir Judgment Oke Aku Bawa Tarik Dari Terun Sini Oh Semuanya Dapat Burung If you see Birds Itu Tandanya Alam Semesta Approve Sama Hubungan Kalian Kalau Kamu Ngobrol Sama Dia You see Birds Itu Birds Itu Alam Semesta Lagi Komunikasi Ke Kamu Kadang Alam Semesta Kan Gak Bisa Komunikasi Hello Aku Setuju Loh Gak Gitu Kan Nah Kadang Kadang Ada Ada Langsung Tiba-tiba Tiba-tiba Segerak Ada Pertanda Tandanya Ada When you see Birds Birds Kayak Energi Komunikasi Itu Alam Semesta Men setuju Karena Sebelahnya Ada Bending Alliance Marriage Family Jadi Ke Keikat Jadi Disini Ada Triple Moon Sama Ada The Moon Kayak Rahasia Alam Tentang Kamu Dan Dia Akan Terbuka Akan Terbuka Jika Kamu Ikutin Flow-nya Sama Start-nya Itu Memang Kayak Banyakin Komunikasi Banyakin Tentang Belajar Satu Sama Lain Aja But Kalau The Cross Spear Ini Tentang Oppasite Yang Aku Bilang Kamu Sama Dia Melengkapi Kamu Beda Dia Beda Kamu Beda Dari Dia Beda Dari Kamu Ada Perbedaan Tapi Sama-sama Saling Melengkapi Ini Tentang Kamu Decision Sesuatu Kamu Punya Effort Sendiri Walaupun Kamu Ending Empress Atau Pasif Tapi Kamu Punya Effort Punya Perjuangan Sendiri Untuk Deciding Mau Apa Gitu But Be Careful Of What You Wish For Kalau Dapet Gimana Ada The Moon Angka 10 Bisa Sangat Signifikan Untuk Kamu Energy Pisces Jadi Cek Sun Moon Rising Cek Moon Ada Di Pisces But Kalau Ada The Moon Another About Secret Cek Message Message Pesan Pesan Dari Alam Bawah Sadar Kamu Dalam Mimpi Ini Juga Tentang Pengetahuan Di Indonesia Kamu Juga Dilatih But Ten Pasti Tentang Completion Jadi Kamu Kalau Nggak Mau Ngerasain Sakit Lagi Nggak Usah Macem-macem Minta Yang Oh Aku Mau Yang Gini 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 Aku Aku Dia Baik Tapi Dia Apa Namanya Kayak Aku Ngerasa Kalau Estruck Atau Segala Macem Dia Baik Tapi Gitu Jangan Melihat Dari segala Fisik Aja Jangan Melihat Dari segi Material Things Tapi Memang Kadang Yang diberikan Sama Tuhan Itu Tidak Sesuai Sama Ekspektasi Tipe Tipe Kamu Kamu punya Tipe Kayak Misalnya Dia baik Tapi dia bukan Tipe aku Misalnya Kayak Gitu Mencoba Merubah Cara pandang Kayak Gak semuanya Harus sesuai Sama yang Kamu Mau Kadang Kan Tuhan Lebih Tau Bukan Kadang Emang Tuhan Lebih Tau Cuman Ada Sesuatu Yang Komplit Kalau Kamu Mau Kehidupan Bahagia Jangan Mengulangi Kesalahan Masa Lu Oke Kalau Kalian Suka Kalau kalian Mau Eh Nggak Aku Belum 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 Aku Bakal Tarik Message For You Tuh Kan Kadang Tidak Susah Ekspektasi Jadi Kamu Bisa Merangkai Mimpi Kamu Bisa Merangkai Imajinasi Oh Aku Mau Kayak Cowok Kayak Lemin Ho Atau Aku Kayak Zen Malik But Yang Ada Realita Dan Tuhan Memberikannya Seperti Itu Kamu Harus Kamu Harus Pikirkan Lagi Kayak Kamu Mau Cinta Mau Kehidupan Bahagia Apakah Kehidupan Yang Hanya Sesuai Sama Apa Yang Kamu Mau Aja Menata Kebahagiaan Fokus On Your Achievement Punya Punya Penirian Gini Kadang Ada Pola pikir Yang memang Tidak sesuai Untuk kita Ini Kayak Menggantungkan Beberapa Pola pikir Yang memang Tidak sesuai Untuk Masa sekarang Dan masa depan Tapi ada Satu yang harus Kamu pegang Dan itu pegang Secara Penirian Dan itu pegang Sampai Akhir Hayat Misalnya Kayak gitu Dan kalau Four of Swords Itu Sebenarnya Message Saat kamu Istirahat Kamu akan Dapat Enlightenment Saat kamu Dalam posisi Dimana Kamu Tidak Mikirin Apa-apa Lagi Tidur Tidak Mikirin Apa-apa Disitu Banyak Enlightenment Banyak Pencerahannya Aku Rasa Cukup Sama Disini Pesan Aku Kalau Kalian Suka Kalian Selekk Comment And Subscribe Kalau Misalnya Kalian Mau Request Tentang Tema-tema Berikut Kayak Gimana Kalian Bisa Comment Di Bawah Bisa Pake Tema Aku Sangat Apresiasi Kalau Misalnya Kamu Comment Langsung Pake Judul Oke Cukup Sampai Disini Pesan Aku Semoga Terima kasih Bye See you In the next Reading Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad